Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi haqqa hamdi Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'hdi Wa natubu ilaih Wa la na'abudu illa iyahu wa natawakkalu alaih Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadu wa ala ali Wa ala ashabihi wa duriyatih Wa mansara ala nahjih wa sanna bisunnatih Wahtada bihadih wa da'a bidakwati Ila yaumilika irabi amma ba'du Sadatelafadil hadaratan mukarrami Yang kami hormati kami takdimi Semua sesepuh pinisepuh muslim Indonesia Di Ciba dan sekitarnya Wabil khusus yang kami takdimi Bunda Purwati juga Ustazah Majidah Juga yang kita takdimi ketua kita Ketua Rumu Ichi Rumah umat muslim Indonesia Ciba Beliau Mas Reza Beserta seluruh jajaran pengurus Yang kita takdimi Moderator kita yang sekaligus Pimpinan dari dompet du'afa Jepang Ustaz Firman Yang kita takdimi juga Ketua Panitia kita Mas Roni yang ternyata Dekat sekali Kalau saya setiap Rabu Pasti lewat muntilan Bulat balik dua kali Karena kami Rabu bertugas Piket di Pondok Sebagai ketua yayasan Di pesantren masyarakat Merapi Merbabu Lokasinya di Sawangan Kabupaten Magelang Dan Kalau Bunda Gina Sudah pernah kesana Pada waktu itu Waktu itu di Pondok kami Di pesantren masyarakat Merapi Merbabu Kita Membina kurang lebih 50 dusun binaan Disana Alhamdulillah Jadi Menjadi kebahagiaan Bagi saya Bertemu dengan Semuanya yang hadir Di tempat ini Teman-teman Rumu Ichi Dan khususnya Di Matsudo Solihin Solihat Muslimin Muslimat Muminin Muminat Termasuk yang Istilahnya Tuan Guru Ustadz Abdul Somad Termasuk yang Belum kawin Maupun belum sunat Puji syukur Khadirat Allah Atas limpan karunianya Kita dihimpun Di tempat yang Sangat nyaman ini Masya Allah Saya iri sebenarnya Kalau bisa Di Indonesia Ada tempat-tempat Kajian yang seperti ini Bisa Nyaman Untuk kita Beracara Bertaklim Ya Dan Masya Allah Mudah-mudahan Setiap langkah Yang kita tempuh Ketempat ini Tiap tapaknya Mengugurkan dosa-dosa kita Tiap tapaknya Menjadi Penambah Derajat kita Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan setiap tapaknya Menjadi Pemudah jalan kita Semua Menuju ke syurga Juga duduk kita semua Semoga Termasuk taman Di antara taman-taman syurga Tempat Allah Mencurah-curahkan rahmatnya Menaungkan Sayap-sayap Malaikatnya Menurunkan Sakina Kedalam hati kita Dan menyebut-nyebut Nama kita semua Dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia Yang ada di Sisinya Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kesurga Bersamamu Itu Sebuah hal yang Harus kita tanamkan Betul-betul Di dalam Diri dan hati kita Karena kesurga itu Bukan ke tempat yang asing Karena kesurga itu Bukan ke tempat yang jauh Karena kesurga itu Bukan ke tempat yang Aneh Bagi kita Sebab kita Kita semua Adalah Penduduk syurga Bahwa kita semua Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dianugerahi kehidupan Alam ruh Sebelumnya Dan Dari alam ruh itu Dipilih Salah satu Dari kita Dari kita Yakni Sayyiduna Adam Alayhi salam Untuk menempati Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu darinya Diciptakan Istrinya Istrinya Kalau Jasad Jasad kita ini Memang Terbuat dari Tanah Tanah itu Ada di Bumi Maka dia Memang Penghuni Dunia ini Tetapi Ruh kita Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu Artinya dia Penduduk syurga Di dunia ini Dia Musafir Dia asing Kalau Jasad Dia memang Penduduk sini Maka kalau Tarikan Jasad itu Pengennya Lama-lama Di dunia Jasad itu Pengennya Berawet-awet Di bumi Jasad itu Pengennya Berbagus-bagus Bernyaman-nyaman Di kehidupan Yang fana ini Oleh karena itulah Ada Krim anti-aging Formula Anti-keriput Anti-penuaan Dini Seterusnya Karena Itu Tarikan Jasad Pengennya Lama-lama Berada di Bumi Pengennya Nyaman-nyaman Berada di Dunia Tapi Ruh kita Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau di Bumi Kita ini Mungkin Ada yang Lebih tua Ada yang Lebih muda Ada yang Diciptakan Menjadi Kakek Ada yang Sebagai Cucu Tetapi Di alam Ruh kita Semuanya Sama Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Kita Semuanya Serupa Itulah Kenapa Saya ingin Mengatakan Sesungguhnya Istilah Kesurga Bersamamu Itu tidak Boleh terasa Jauh Tidak Boleh terasa Asing Tidak Boleh terasa Seakan-akan Berat Begitu Tidak Ini Justru Hal yang Sudah Sepatutnya Menjadi Istilah Anak muda Sekarang Berminimum Seharusnya Begitu Karena Kembali Ke syurga Dan bersama-sama Itu adalah Satu hal Yang kemudian Menjadi Tujuan Kita semua Berada Di bumi Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sangat Fana Dan Sementara Ini Sekedar Untuk Menuntaskan Tugas Istimewa Yang diberikan Allah Kepada Kita Sebagai Yang terpilih Di antara Makhluk-makhluknya Untuk Menghuni Bumi Ini Jadi Berada Di bumi Itu Keistimewaan Diberi Tugas Menjadi Khalifah Itu Keistimewaan Ketika Makhluk-makhluk Yang lain Menolak Dan Merasa Berat Untuk Menjalankan Tugas Di Bumi Ini Maka Kita Sebagai Manusia Telah Menerimanya Meskipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengomentari Ini Manusia Ini Menerima Jangan-jangan Karena Dalu Menjahulah Karena Dia Itu Gak Ngerti Sebenarnya Betapa Beratnya Tugas Ini Betapa Besarnya Tugas Ini Betapa Luar Biasanya Tugas Ini Tetapi Itulah Kita Diberi Kesempatan Oleh Allah Hidup Di Bumi Sebagai Makhluk Yang Istimewa Terpilih Mendapatkan Taklif Mendapatkan Beban Tugas Untuk Beribadah Dan Tugas Menjadi Khalifah Untuk Nanti Kembali Lagi Ke syurga Dan Itu Bukan Hal Yang Aneh Itu Bukan Hal Yang Asing Itu Bukan Hal Yang Tentu Saja Seakan Akan Jauh Begitu Jangan Mari Kita Anggap Dia Sebagai Sesuatu Yang Akrab Sesuatu Yang Dekat Karena Kita Semua Berasa Dari Allah Maka Sudah Selayaknya Sudah Sepatutnya Kembalinya Juga Kepada Allah Ketika Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Akan Menyambut Kita Semua Ya Ayatuhan Nafsul Mutma'innah Irja'i Ila Rabbiki Radiyatam Marziya Fadakuli Fi Ibadi Wadakuli Jannati Alhan Wasallam Wamarhaban Buruh kita Semua Ustaz Handiboni Masya'Allah Tabarakallah Beliau sering ke Jogja Dan saya sering keluar Jogja Jadi Jarang bertemu Ya Ustaz Ketemunya di Matsudo Masya'Allah Ketemunya di Ciba Ini sebuah Nikmat Allah Subhanahu Wata'ala Barangkali Demikian Yang kita Juga Sangat Harapkan Di dunia Kita sangat Sementara Kebersamaannya Tetapi Nanti Insya'Allah Kita Bersama-sama Ke Syurganya Allah Subhanahu Wata'ala Jadi teman-teman Yang disayang oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tadi Pertama Yang ingin Kita Fahami Adalah Kesurga Bersama-sama Itu Jangan Sampai Menjadi Sesuatu Yang Terasa Jauh Terasa Asing Terasa Sebagai Sesuatu Yang Berat Terasa Sebagai Sesuatu Yang Aneh Tidak Kesurga Bersama-sama Adalah Hak Kita Kesurga Bersama-sama Adalah Cerita Kita Cerita Kita Meskipun Cerita Kita Tidak Selalu Sama Dengan Yang Di Layar Kaca Tetapi Cerita Kita Untuk Kembali Kesurga Bersama-sama Inilah Ruang Yang Diciptakan Allah Kehidupan Dunia Yang Diamanahkan Kepada Kita Bumi Yang Diamanahkan Kepada Kita Untuk Melihat Bagaimana Kita Di alam Ruh Yang Bersaksi Bahwa Tidak Ada Sesembahan Selain Allah Bahwa Rab Kita Adalah Allah Pencipta Kita Pemelihara Kita Pengatur Segala Urusan Kita Pemilik Kita Pemberi Riski Kita Adalah Allah Maka Di dunia Kita Membuktikannya Dengan Beramal Terbaik Berkarya Terbaik Seperti Yang Kita Baca Di Dalam Surat Al-Mulk Ayat Yang Kedua Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alladzi Alladzi Khalaqal Mauta Wal Hayata Liabluwakum Ayyukum Ahsanu Amalah Wahual Azizul Ghafur Alladzi Allah Adalah Zat Allah Adalah Yang Khalaqa Telah Menciptakan Al-Mauta Kematian Wal Hayata Dan Kehidupan Liabluwakum Untuk Menguji Kalian Semua Ayyukum Siapa Diantara Kalian Ahsanu Amalah Yang Terbaik Amalnya Wahua Dan Adalah Dia Al-Azizu Zat Yang Maha Perkasa Al-Ghafuru Zat Yang Maha Pengampun Dialah Allah Zat Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Siapa Diantara Kalian Yang Terbaik Amalnya Ayat Ini Menyebut Kematian Terlebih Dahulu Baru Kemudian Kehidupan Padahal Yang Kita Fahami Kita Ini Mati Dulu Baru Hidup Atau Hidup Dulu Baru Mati Secara Umum Kita Memahami Kita Ini Hidup Dulu Baru Mati Tetapi Allah Menggunakan Kata-kata Kematian Terlebih Dahulu Baru Kehidupan Kenapa Kalau kita Baca Kitab-kitab Tafsir Dikutip Dari Sayyidina Abdullah Ibni Abbas Bisa Bisa Kita Simak Dalam Ad-Durul Mangsur Fitafsiri Bil-Ma'sur Karya Imam Asyuti Ataupun Tafsirul Quran L'Azim Karya Imam Ibn Ketir Disitu Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Mengatakan Hakikat Dunia Adalah Kematian Dan Hakikat Akhirat Adalah Kehidupan Sehingga Ayat ini Sebenarnya Allah Mengatakan Allah Adalah Yang Menciptakan Dunia Dan Akhirat Kematian Dan Kehidupan Itu Maknanya Dunia Dan Akhirat Untuk Menguji Siapa Di antara Kalian Yang Terbaik Amalnya Dan Dia Allah Maha Perkasa Dia Sanggup Dunia Dza Dia Zat Yang Kemudian Sangat Sangat Tersinggung Kalau Ada Hambanya Yang Ingkar Yang Kufur Yang Menyimpang Dari Aturan Aturannya Yang Bermaksiat Melanggar Larangan Larangannya Tetapi Al-Ghafur Dia Adalah Dat Yang Juga Maha Pengampun Yang Sangat Luas Ampunannya Yang Sangat Luas Rahmatnya Yang Rahmatnya Mendahului Murkanya Yang Pintu Taubatnya Selalu Dibuka Diberikan Kesempatan Sampai Nyawa Ada Di Tenggorokan Dialah Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Dunia Dan Akhirat Untuk Menguji Siapa Di antara Manusia Yang Terbaik Amalnya Maka Hakikat Dunia Adalah Mati Maka Kalau Kita Tadi Dikatakan Kesurga Bersamamu Ya Memang Harus Kesana Karena Disini Semua Kita Sudah Difonis Mati Semua Yang Berjiwa Semua Yang Bernyawa Pasti Dia akan Merasakan Mati Jadi Kita Semua Seperti Para Terpidana Sudah Difonis Mati Untuk Mati Apakah Harus Tua Tidak Banyak Yang Sampai Tua Tidak Mati Mati Banyak Yang Sangat Muda Tapi Sudah Mati Kalau Orang Jawa Biasanya Menjelaskan Kayak Fenomena Pohon Kelapa Ada Yang Ketika Masih Manggar Masih Bunga Sudah Rontok Ada Yang Ketika Kemudian Muncul Buah Kecil Bahasa Jawanya Itu Belulu Belulu Kecil Kalau Yang Masyarakat Dari Bersatu Kita Kompak Bicara Kita Ngapok Bukannya Ngerti Ya Bluluk Dia Gue Itu Ada Juga Yang Jatuh Ada Pula Yang Sampai Pada Level Cengkir Cengkir Itu Lebih Besar Dari Bluluk Tapi Belum Sampai Muncul Buah Kelapanya Setelah Cengkir Kadang-kadang Ada Juga Yang Gugur Di Saat Cengkir Ada Yang Sampai Tegan Tegan Itu Kelapa Muda Kelapa Muda Diambil Orang Untuk Dibikin Es Ada Ada Yang kemudian Sampai Menjadi Kerambil Kelapa Tua Diambil Untuk Menjadi Bahan Membuat Santan Masakan Tapi Ada Ada Yang Sampai Gabuk Sudah Buah Di Dalamnya Sudah Semakin Kering Menipis Tapi Tetap Tidak Jatuh Jadi Tidak Harus Tua Dan Tidak Harus Sakit Karena Ada Yang Sakit Tidak Mati Mati Juga Tapi Ada Yang Sakit Sama Sekali Tiba Tiba Wafat Jadi Ini Semuanya Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa Lama Seseorang Diberi Kesempatan Untuk Berada Di Alam Dunia Sebanyak Apa Amanah Yang Diberikan Kepadanya Terserah Allah Tetapi Semua Difonis Mati Semua Pasti Akan Mati Maka Tidak Beda Kita Semua Ini Sudah Difonis Mati Kadang-kadang Terpidana Yang Sudah Difonis Mati Itu Juga Tidak Tahu Kapan Waktu Eksekusinya Sebagaimana Kita Tidak Tahu Kapan Waktu Eksekusi Untuk Kita Maka Waktu Yang Diberikan Ini Adalah Kesempatan Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menawarkan Satu Perniagaan Kalau Kamu Memanfaatkan Waktu Yang Sebentar Ini Untuk Melakukan Amal Terbaik Maka Kamu Akan Pulang Ke Surga Bahkan Kamu Pulang Ke Surga Bersama Sama Bersama Keluarga Bersama Orang Yang Kau Sayangi Orang Yang Kau Cintai Bersama Sahabat Handai Handai Saudara Bersama Orang Orang Mulia Yang Engkau Cintai Karena Engkau Akan Bersama Dengan Yang Kau Cintai Semuanya Dan Masya Allah Kita Dengan Usia Yang Kata Nabi Sallallahu Assalam Usia Umatku Antara 60 Sampai 70 Tahun Lebih Dari Itu Bonus Kurang Dari Itu Diskon Lebih Dari Itu Bonus Karena Bisa Digunakan Untuk Beramal Yang Lebih Banyak Kurang Dari Itu Diskon Karena Insya Allah Hisap Lebih Lebih Cepat Jadi Kurang Dari Itu Diskon Lebih Dari Itu Bonus Masya Allah Yang Dengan Mengisi 60 Atau 70 Tahun Itu Dengan Kebaikan Maka Pasti Kembalinya Ke Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Adalah Alam Yang Kekal Dan Abadi Oleh Karena Itu Di Dalam Al-Quran Allah Selalu Mengatakan Itu Keberuntungan Yang Besar Keuntungan Yang Besar Kenapa Karena Beramalnya Cuma 60 Sampai 70 Tahun Sedangkan Hasil Dari Amal Itu Akan Dinikmati Khalidina Fiha Abada Kekal Selama-lamanya Sehingga Kita Diberi Kesempatan Di Kehidupan Dunia Untuk Beramal Untuk Kembali Ke syurga Nanti Dengan Al-Ladhi Khalaqal Mauta Wal Hayata Dengan Waktu Yang Diberikan Oleh Allah Di Dalam Kehidupan Dunia Ada Satu Nasihat Menarik Dari Imam Sufyan Al-Tawri Rahimahullah Ta'ala Dimana Beliau Mengatakan Beramalah Untuk Duniamu Seukur Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Dunia Dan Beramalah Untuk Akhirat Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Akhirat Mari Perhatikan Nasihat Ini Baik Baik Beramalah Untuk Duniamu Seukur Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Dunia Beramalah Untuk Akhirat Seukur Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Akhirat Tadi Kita Sudah Membahas Di Dunia Paling 60 Sampai 70 Tahun Di Akhirat Khalidina Fihah Abadah Kalau Begitu Dengan Waktu 24 Jam Sehari Mari Kita Hitung Berapa Yang Untuk Dunia Berapa Yang Untuk Akhirat Nasihat Tadi Beramalah Untuk Duniamu Seukur Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Dunia Yaitu 60 Atau 70 Tahun Dan Beramalah Untuk Akhirat Seukur Kadar Berapa Lama Engkau Akan Tinggal Di Akhirat Yaitu Kekal Di Dalam Selama Lam Kira Kira Dengan Waktu 24 Jam Sehari Berapa Yang Untuk Dunia Berapa Yang Untuk Akhirat Jawaban Pertanyaan Ini Adalah Kita Tidak Bisa Mengamalkan Nasihat Beliau Dengan Cara Membagi Berapa Waktu Untuk Dunia Berapa Waktu Untuk Akhirat Karena Tidak Akan Pernah Sebanding Dunia 60 Atau 70 Tahun Dibandingkan Akhirat Yang Kekal Selama Lam Jadi 24 Jam Kita Bagaimana Caranya Untuk Bisa Mendapatkan Nasihatnya Imam Sufiq Astauri Tadi Adalah Dengan Meniatkan Semua Aktifitas Kita Meniatkan Semua Kegiatan Kita Meniatkan Semua Agenda Kita Semuanya Sebagai Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kata Orang Jawa Tuku Sapi Oleh Tali Tuku Tali Oleh Sapi Kalau Membeli Sapi Akan Dapat Tali Kalau Membeli Tali Itu Tidak Dapat Sapi Karena Kalau Kita Membeli Sapi Tidak Mungkin Bawa Sapi Tanpa Tali Sehingga Pasti Akan Mendapatkan Tali Tetapi Sebaliknya Belum Pernah Dengar Ada Toko Jualan Tali Program Promo Berhadiah Sapi Apalagi Sapinya Sapi Wagyu Enggak Sapi Jepang Begitu Itu Tidak Tidak Ada Makna Nasihat Itu Kalau Kita Niatnya Ibadah Semua Untuk Allah Semua Demi Akhirat Maka Dunia Pun Pasti Akan Dapat Karena Kita Tidak Mungkin Sampai Ke Akhirat Tanpa Lewat Dunia Tetapi Sebaliknya Kalau Orang Hanya Meniatkan Untuk Dunia Maka Dia Tidak Akan Mendapatkan Akhirat Nah Maka Setiap Kita Salat Dalam Iftithah Kita Salah Satu Doa Iftithah Itu Kita Membaca Ayat Allah Inna Salati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alami Sesungguhnya Salatku Ibadahku Hidupku Matiku Semuanya Untuk Allah Subhanahu Maka Orang Beriman Itu Bisa Meniatkan Semua Hal Dalam Hidupnya Bernilai Ibadah Termasuk Aktivitas Aktivitas Yang Mungkin Dalam Pandangan Umum Mungkin Sangat Duniawi Makan Dan Minum Secara Biologi Itu Aktivitas Biologis Karena Tubuh Memerlukan Nutrisi Maka Kita Kemudian Makan Kita Minum Tetapi Makan Dan Minum Menjadi Ibadah Bagi Kita Ada Doa Sebelum Makan Ada Sunnah Ketika Makan Pemakai Tangan Kanan Dilakukan Sambil Duduk Begitu ya Ada Doa Sesudah Makan Demikian Pula Ketika Minum Ada Doanya Bagaimana Cara Meneguknya Untuk Tidak Sekali Langsung Habis Segelas Tetapi Dibagi Tiga Bagian Misalnya Semua Ada Tentunannya Bahkan Tidur 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 Juga Bisa Menjadi Ibadah Ada Sunnah Sebelum Tidur Berwudu Dikir Dikir Ada Doa Sebelum Tidur Ketika Tidur Kemudian Mimpi Buruk Ada Adabnya Tata Caranya Misalnya Bahwa Mimpi Buruk Itu Dijamin Tidak Akan Terjadi Selama Tidak Diceritakan Jadi Rasulullah S.A.W. Mengatakan Dijaminkan Bagi Orang Yang Mimpi Buruk Mimpinya Tidak Akan Terjadi Selama Tidak Diceritakan Kalau Diceritakan Jaminannya Lepas Ya Bisa Jadi Kejadian Ataupun Tidak Tetapi Tidak Dijamin Tapi Kalau Mau Dijamin Supaya Tidak Kejadian Tidak Usah Cerita Kemudian Ada Sunnah Misalnya Kalau Kita Punya Gelas Disitu Kita Bisa Meludah Kekiri Tiga Kali Sampai Kemudian Doa Bangun Tidur Bahkan Ke toilet Maka Orang Indonesia Punya Istilah Buang Air Kecil Buang Air Besar Dalam Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Itu Yang Dirujuk Bukan Yang Keluar Dari Tubuh Kita Tapi Air Yang Digunakan Untuk Istinja Makanya Kita Seneng Jadi Kenapa Disebut Buang Air Kecil Karena Air Yang Digunakan Untuk Istinja Itu Sedikit Kenapa Disebut Buang Air Besar Karena Air Yang Digunakan Untuk Istinja Banyak Jadi Rujukannya Itu Air Istinjanya Bukan Yang Keluar Dari Kubul Dan Dubur Kita Karena Dulu Saya Bingung Air Mana Padat Jadi Ternyata Bahasa Melayu Sejak Dulu Berorientasi Kepada Fikir Jadi Kalau Bisa Ada Air Istinja Kalau Tidak Ada Air Istijmar Pakai Batu Atau Pakai Sekarang Kita Pakai Tisu Yang Dianalokan Dengan Asalnya Yaitu Kayu Maka Menjadi Sah Begitu Bahkan Juga Ada Sunnah Namanya Istibrok Teman-teman Tahu Yang Namanya Istibrok Istibrok Itu Berusaha Agar Tidak Ada Sisa Najis Yang Keluar Lagi Setelah Kita Mengenakan Pakaian Kita Jadi Untuk Menjaga Supaya Pakaian Kita Tidak Terkena Najis Yang Muncul Kemudian Maka Dilakukan Istibrok Kalau Laki-laki Dengan Menekan Bagian Tertentu Ditambah Terakhir Pakai Dehem Itu Biasa Supaya Kita Tuntas Gitu Kalau Putri Saya Tidak Tahu Mungkin Juga Sama Dengan Dehem Bisa Tuntas Jadi Kalau Ada Temannya Di Dalam Toilet Dehem Insyaallah Sudah Mau Selesai Jangan Diketok Karena Itu Sudah Untuk Menuntaskan Tadi Istibrok Karena Nabi Sallallahu Assalam Mengatakan Ada Orang Yang Disiksa Di Dalam Kubur Bukan Karena Dosa Besar Tetapi Karena Kencing Yang Tidak Tuntas Tadi Jadi Betapa Semua Yang Bisa Jadi Ibadah Masuk Toilet Kaki Kiri Dulu Ada Doanya Keluar Toilet Kaki Kanan Dulu Ada Doanya Semua Bisa Menjadi Ibadah Kata Guru Saya Guru Kita Di Jogokarian Satu-satunya Aktivitas Yang Agak Sulit Dijadikan Ibadah Itu Merokok Karena Tidak Ada Doa Sebelum Merokok Dan Tidak Ada Doa Sudah Merokok Kalau Yang Lain Itu Bisa Jadi Ibadah Semua Masya Allah Jadi Semua Hal Yang Dilakukan Oleh Orang Mumin Punya Value Ibadah Maka Dari Itu Guru Saya Haji Muhammad Zara'an Dulu Ketika Mengutip Hadis Semua Semua Umat Akan Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Kata Beliau Memang Masuk Surga Itu Jangan Dianggap Sesuatu Yang Berat Yang Susah Karena Semua Umat Nabi Itu Masuk Surga Kecuali Yang Enggan Karena Bagaimana Tidak Niat Baik Niat Amal Soleh Sudah Dicatat Sebagai Berpahala Amal Soleh Kalau Niat Soleh Itu Dilakukan Menjadi Amal Maka Dicatat Lipat Sepuluh Kali Jadi Satu Kali Amal Soleh Itu Sudah Dapat Sebelas Pahala Sementara Kalau Niat Burung Baru Niat Belum Dilakukan Belum Dicatat Kalau Dilakukan Dicatat Satu Keburukan Kalau Tidak Dijadi Dilakukan Karena Takut Kepada Allah Maka Dicatat Satu Kebaikan Maka Seperti Apa Kemudian Orang Mumin Ini Mendapatkan Pahala Pahala Kebaikan Yang Sangat Berlimpah Dari Allah Subhanahu Wta'ala Semua Bisa Menjadi Ibadah Maka Ini Yang Kemudian Melandasi Kita Kenapa Kita Ingin Menyampaikan Masuk Surga Bersamamu Itu Jangan Dibayangkan Sebagai Sesuatu Yang Asing Yang Berat Yang Ngeri Yang Susah Begitu Kan Ini Adalah Satu Hal Yang Disaya Buat Kita Enggak Boleh Enggak Memang Harus Begitu Kita Memang Harus Masuk Surga Dan Harus Bersamamu Harus Masuk Surganya Disini Karena Tadi Allah S.W.T. Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Siapa Diantara Manusia Yang Terbaik Amalnya Dan Kita Mengupayakan Amal Terbaik Kita Dalam Segala Hal Baik Yang Mahdoh Ibadah Ibadah Yang Dituntunkan Tata Caranya Waktunya Ketentuan Ketentuannya Maupun Yang Gairul Mahdoh Yang Bebas Luas Lapang Tidak Tertentu Dan Tidak Terikat Semua Adalah Ibadah Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Apa Memangnya Ibadah Dan Amal Yang Memasukkan Kita Ke Surga Memang Bukan Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Pernah Menyampaikan Sesungguhnya Bukan Amal Amal Seseorang Yang Menjadikannya Masuk Surga Allah Kenapa Karena Memang Amal Amal Itu Ditakar Takar Dengan Nekmat Yang Allah Anugerahkan Kepada Kita Pun Untuk Bayar Nekmat Allah Itu Tidak Cukup Tetapi Kita Beramal Beribadah Dengan Segala Yang Kemudian Kita Mampu Tadi Demi Mencari Keredoan Allah Dengan Ridonya Allah Rahmatnya Allah Itulah Kita Kemudian Berhak Untuk Masuk Surga Tetapi Tadi Ini Harus Menjadi Defaultnya Kita Masuk Surga Dengan Berupaya Memberikan Amal Terbaik Yang Kita Bisa Karena Amal Terbaik Itu Kita Tidak Tau Yang Mana Kita Tidak Tau Mana Amal Yang Paling Diridhoi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Di antara Semua Yang Pernah Kita Kerjakan Di antara Semua Yang Pernah Kita Lakukan Maka Memang Akhirat Itu Kadang Negeri Kejutan Amal Amal Yang Kita Sepelekan Justru Kadang Kadang Menjadi Penyelamat Kita Mungkin Amal Yang Kita Banggakan Yang Kita Anggap Besar Yang Keren Begitu Justru Ternyata Telah Habis Nilainya Karena Kita Mengharapkan Pujian Orang Kekaguman Orang Decak Kagum Orang Dan Sebagainya Salah Satu Riwayat Menyebut Ketika Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Wafat Di hari Ketujuh Wafatnya Beberapa Murid Bertemu Beliau Di dalam Mimpinya Dan melihat Imam Al-Ghazali Diberikan Tempat Yang Sangat Mulia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalu Murid-murid Ini Bertanya Karena Ini Yang Bermimpi Lebih Dari Satu Murid Mereka Sama Ceritanya Murid-murid Ini Menceritakan Kami Bertanya Kepadanya Di dalam Mimpinya Wahai Imam Layaklah Engkau Mendapatkan Kedudukan Seperti Ini Di sisi Allah Karena Zuhudmu Warakmu Ibadahmu Ilmumu Dan Semua Khidmahmu Bagi Umat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallallahu Lalu Di dalam Mimpi Itu Dikatakan Beliau Menjawab Demi Allah Sesungguhnya Semua Itu Yang Aku Lihat Sebagai Besar Besar Yang Aku Bangga Karenanya Bisa Jadi Tidak Bernilai Di Sisi Allah Tetapi Allah Mengampuniku Allah Merahmatiku Karena Pada Suatu Kali Ketika Aku Sedang Menulis Maka Aku Mengangkat Tintaku Penaku Yang Basah Oleh Tinta Lalu Lalu Pada Saat Itu Ada Seekor Lalat Yang Kehausan Hinggap Untuk Meminum Cairan Tinta Itu Dan Aku Membiarkannya Minum Sampai Puas Baru Aku Menggerakkan Penaku Kembali Jadi Memberi Kesempatan Lalat Itu Untuk Minum Karena Dia Haus Jadi Kita Tidak Pernah Tahu Sehingga Kita Tidak Boleh Menyepelekan Amal Sekecil Apapun Meremehkan Perbuatan Baik Sekecil Apapun Tidak Jangan Kata Nabi Seseorang Meremehkan Kebaikan Meskipun Itu Hanya Tolak Petul Wajah Meskipun Itu Hanya Wajah Yang Berseri Seri Di Hadapan Saudaranya Senyum Yang Terkembang Mata Yang Berbinar Binar Kul Ma'rufin Sadakah Kata Nabi Seseorang Karena Semua Kebaikan Itu Alas Sadakah Anda Melihat Saudara-saudara Kita Orang Jepang Ini Yang Begitu Mungkin Mereka Itu Sibuk Dengan Urusannya Serius Sekali Hidupnya Ya Berjalan Dengan Begitu Tergopoh Setiap Pagi Lalu Anda Meniatkan Berjalan Untuk Memberikan Senyum Senyum Terbaik Wajah Paling Berbinar Binar Bagi Kita Tidak Pernah Tahu Boleh Jadi Yang Semacam Itu Yang Membukakan Pintu Hidayah Saya Punya Kawan Seorang Dokter Yang Sangat Murah Senyum Kata Orang Jawa Senyum Itu Merah Hati Ketika Ada Orang Yang Mengatakan Ustaz Katanya Senyum Itu Sotakoh Tapi Kalau Orang Masalahnya Utangnya Banyak Disenyum Tidak Selesai Masalah Padahal Senyum Itu Boleh Jadi Harganya Sangat Mahal Tidak Pernah Kita Bayangkan Teman Yang Dokter Cerita Satu Hari Tiba Ada Orang Datang Kemudian Itu Duduk Bersimpuh Nyium Tangannya Mengucapkan Terima Kasih Berulang Kali Dia Tanya Ada Apa Ini Pak Kok Kayak Begini Enggak Dok Terima Kasih Dokter Telah Memberikan Kepada Sesuatu Yang Sangat Mahal Berharga Apa Itu Jadi Satu Hari Ketika Usaha Saya Bangkrut Ketika Bisnis Saya Hancur Ketika Keluarga Saya Berantakan Istri Saya Pergi Bersama Anak Anak Saya Merasa Tidak Punya Siapa Siapa Lagi Saya Merasa Dunia Ini Jahat Saya Merasa Semua Orang Itu Tidak Adil Kepada Saya Saya Merasa Takdir Saya Sangat Jelek Saya Jalan Pada Waktu Itu Tidak Ada Yang Saya Pikirkan Kecuali Memikirkan Cara Bunuh Diri Yang Paling Enak Itu Apa Ya Lalu Saya Bertemu Dokter Di Jalan Dan Dokter Berpapasan Dengan Saya Dokter Senyum Sadar Bahwa Tidak Semua Orang Jahat Sama Saya Saya Sadar Bahwa Tidak Semua Manusia Itu Membenci Saya Saya Sadar Bahwa Saya Masih Punya Harapan Saya Sadar Bahwa Saya Masih Punya Kesempatan Lalu Dari Situ Saya Berusaha Memperbaiki Diri Saya Memperbaiki Bisnis Saya Sampai Akhirnya Kemudian Alhamdulillah Semuanya Kembali Menjadi Baik Dan bahkan Istri Saya Kembali Kepada Saya Dalam Keadaan Yang Sekarang Alhamdulillah Rumah Tangga Kami Menjadi Lebih Baik Daripada Sebelumnya Nah Senyum Yang Seperti Ini Berapa Harganya Kalau Diyen Kan Luar Biasa Jangan Pernah Meremehkan Kembaikan Sekecil Apapun Itu Terima